Makanya saya katakan tiga ibu tadi, sekali lagi, ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Dan tiga-tiganya ini bisa diperankan oleh perempuan yang bernama ibu. Perempuan bisa berperan sebagai ibu kandung, perempuan bisa berperan sebagai ibu susu, perempuan bisa berperan sebagai ibu guru. Kalau laki-laki itu cuma panitia peting keringan. Makanya kanjeng nabi naik dawul, umuka, 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 ibumu, 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 tiga kali, abuka bapakmu cuma sekali, ibu tiga, bapak satu. Ini menunjukkan betapa derajat ibu tiga kali lipat lebih tinggi daripada derajat bapak. Sorry bro, kita sama-sama laki-laki. Kita harus fair. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Nabi Yaakob ini dua bucuk papat. Ini kukusin duriahnya itu jadi nabi wapi-api itu diselidiki dari tiga istrinya itu rodo nakal. Ternyata yang dari istri terakhir ini yang wanita sholihak. Dui anak nabi Yusuf, nabi bunyamin, terus melahirkan nabi-nabi bani Israel. Babu ini babu ini yang menentuknya. Makanya kalau aku lebih mencabuknya dari pembuka-nabi. Kita akan mencabuknya dari orang-orang, saya akan mengatakan dari anugerah, temenan, mele. ngelukro kabeh mengengeh yang medeni wong ojo perkoro keturunan neseh eh keturunan ini wala bapak nih ibu nimbang bayapi ledeknya api Hai ojo pemane perkoro sogini sogelawong tuane dah ledek nih wisata kayak uang tuan mengguni ukurannya ku iman takwane akhlake Hai ambiannya gano ceritanya wong sogeh tokoh turunan nih gano ceritanya Hai ngebalu nono tawang sogeh berkoro turunan sogeh tokoh warisan kaki rono Hai ngeyel diomong lemek ngandel no warisan mesti tambah curus tambah curus tambah curus akhir ngeyel di rentek ngapun Tengge koloni umpomo kok ngandel no warisan ngandel no turunan Kak kira dati wong sogeh wulung Hai lho Kak percaya buyut kulo sogeh saling duit tanah kok 100 hektar anak buyut kulo 10 Hai berarti kan masing mbah-mbah kuloniku cuma kebagian 10 hektar lembah kuloniku anak sepuluh berarti kan cuma kebagian 1 hektaran termasuk wong tua kulo lewong tua kulo nek dulur anak apa dulur kulo limo Hai misalkan dibagi limo aku kareuman rong atus meter ikul yang ngandel no keturunan mesti tambah curus ngeyel di ngandel no warisan maka nek kaono kong sugeh berkoro warisan semua orang orang kaya itu merintis dari nol walaupun orang tuanya kaya dia sukses karena dia sendiri bisa merintis Hai bukan pewaris tapi perintis itu yang sukses Hai lah dokter Nurul Ahmad ini ngandel no kaya bapak eh Rangiro dati dokter ya macul kok maton tapi karena dokter Nurul Ahmad ini merintis karir belajar 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 dan belajar tadi dokter sekda ini ngandel no turunan yara dati sekda hal ini yang beca tapi karena beliau menitik karir Hai meniti merintis rata-rata orang sukses seperti itu Oh ya kadang-kadang kalau memang dukur-dukur anewe sono itu lebih mudah tapi juga harus ada kemauan nemeh sekedar keramat gandul ake ceblo eka kiro kuat gandul Hai tak percoyok di kalangan para kiai juga begitu putra nekiai kalau enggak bisa mandiri enggak punya bekal yang cukup bubar ake pondok-pondok bubar gara-gara ya putra nekiai nya enggak siap mengandalkan bapak eh ngandalkan bapak eh ngandalkan bapak eh sementara putra ini sendiri enggak siap tuh berbat ini Hai nimbuh paham bogat omongin ini pembentukan ini saya kita tonton sangat ditentukan oleh ibu mulai dari awal kalau yakin dokter Nurul Ahmad ini yang bergo ibu mesin top katop juga lemuh misalkan kiri enak eh kok kari enak eh kari lemuh nembian soalnya tiraka-tiraka teo kuru prihatin misalkan anaknya Alhamdulillah putra ne dua-duanya sukses nah makanya agar anak kita bisa hebat dan berkualitas anak-anak kita membutuhkan tiga ibu dan cukup satu bapak mengingat betapa peran ibu itu sangat dominan untuk menjadikan kesuksesan dan keberhasilan anak kehebatan anak Bapak hanya membantu maka agar anak kita hebat dan berkualitas anak kita membutuhkan tiga ibu dan cukup satu bapak saya ngomong ini bukan asal jeplak ada dasar hukumnya kenapa tiga ibu dan satu bapak ketika seorang sahabat menghadap dan bertanya kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah siapakah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya Nabi menjawab ibumu kemudian setelah itu siapa lagi ya Rasulullah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya Rasulullah menjawab lagi ibumu dua kali setelah itu siapa lagi ya Rasulullah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya Nabi baru Nabi menjawab ibumu tiga kali sahabat bertanya lagi kemudian setelah itu siapa lagi ya Rasulullah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya baru Nabi menjawab Bapakmu cuma sekali ayo bapaknya berapa tadi ibunya berapa jadi kalau bapaknya satu ibunya harus Hai negangono anakmu gak sukses ibu jangan mencep dulu ke saya jangan marah dulu ke saya denger ya denger ya saya akan bilang tiga ibu bukan tiga istri wek ya tiga istri ini potong kamu mampu enggak masalah Hai potong kamu sitok era karu-karuan kok lo peyok kabel gani yo telu tanpa jadi opo rungano tiga ibu itu siapa saja pertama ibu kandung kedua ibu susu ketiga ibu guru dan tiga-tiganya ini bisa diperangkan oleh seorang perempuan yang bernama ibu ibu perempuan bisa berperan sebagai ibu kandung laki-laki gak iso Hai ayo coba ke latihan meteng-metengan wajan tempat yang lalu tali nootengmu lanang-lanang ya kuat pirang jam perempuan bisa berperan sebagai ibu susu wala nang-nang gak metu masih mau sedot gak desel perempuan juga bisa berperan sebagai ibu guru pendidik yang hebat wong lanang ibu kondidik anak ibu gak sabar gak ikhlas gak kuat gak entos wes meneng obu tae wang ibu makanya saya katakan tiga ibu tadi sekali lagi ibu kandung ibu susu ibu guru dan tiga-tiganya ini bisa diperankan oleh perempuan yang bernama ibu perempuan bisa berperan sebagai ibu kandung perempuan bisa berperan sebagai ibu susu perempuan bisa berperan sebagai ibu guru kalau laki-laki itu cuma panitia perting keringan makanya kanjeng nabi naik dawuh um muka um muka um muka um muka ibumu 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 tiga kali abu kak bapakmu cuma sekali ibu tiga bapak satu ini menunjukkan betapa derajat ibu tiga kali lipat lebih tinggi daripada derajat bapak sorry bro kita sama-sama laki-laki kita harus fair ibu tiga kali lebih hebat daripada bapak apalagi urusan anak wanita itu tiang negara yang menentukan baik atau rusaknya negara wanita tiang negara tiang masyarakat tiang rumah tangga tiang keluarga kalau laki-laki cuma tiang jahler dalam banyak hal perempuan jauh lebih hebat jauh lebih kuat daripada laki-laki bahkan tampak salahnya lo terus urusan anak kita la wong lanang kalah aduh amik wong wedok ngapunen ngapunen yuk waduh gak cukup bikin waktu ini urusan anak wong lanangi kalah aduh maka di awal saya sampaikan karakter anak kesuksesan anak ditentukan oleh ibunya ya wajar anak itu kan lebih deket sama ibunya daripada bapaknya betul ngapunen 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 yang lain alam rahim digembol kalau ibu ini kehebatan perempuan dipercaya Allah gembol salah satu alam namanya alam rahim kuat aku gak bisa bayang kok ngomong lanang meteng gak bisa bayang gak bisa bayang ya aku dewi bayang udah nih yoyo aku meteng mustahil agak kiro kuat sembilan bulan lebih ini sudah berada di kandungan ibunya bapaknya gak tau gelem gentai nih sebu sampean masak ini tak gentai nane aku seng gembol laman saya ribut saya repot ini tak gentai nane aku seng gembol makanya bulek bujumat di macem-macem sama pak meteng aja gentai nane gitu gentai nane ini aku yuk gara-gara sampean lalu ngoneng ke yaw pok melaku gak bisa jujok melaku ngamwe ini gini dikai mereng sesek dikai melumah ampok ngomong 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 ngom tapi nyatanya gendong anak mana anaknya tepat lorong ketisu sampai bengiti cuma ditinggal sholat mari digendong mana ayo kuat ayo wong lanang anakmu lorong 15 menit sengkleh pundakmu apa mana anaknya tepat rewel nangis bapaknya agregatnya tak banting cernobu meneng otak garap ini kadang wong lanang mentolo ngamuk ngamuk padahal tugas perempuan itu beratnya luar biasa wong lanang zolim seneng ane ngarak na wong wedok wong wedok itu tugasnya masya Allah pak wong lanang apa sih kerjaan yang japo wong jam mulai tetap oma makan mari makan turu saya mikir wong wedok ini nonstop 24 jam pak kerjaan yang wong wedok ini pak mulai terbit matahari sampai terbenam matamu wong wedok saya digetak saya disentak iya doso pak sampeyan pak tugas istri itu berat ngunok saman getak iya ini aku gak tau getak buju gak tau kalau orang yang melu ini diketak balik balik halo halo ayo ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas kedua ibu susu yang menyusui dengan tuntas ketiga ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar jadi generasi kualitas Nggak kata-kata as-as enggak gampang mulanya yuk warah pengen murah yang lurahmu diwiku ngonon ceramah eh ngongkon ceramah lurahmu diwikuloh masuk jadik ngundang aku ini balik-balik ngomong Noko wani ngundang aku yaku tuani resikone ngapun ten ngapun ten ngapun ten jadi saya ulang ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas ibu susu yang menyusui dengan tuntas ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar jadi generasi yang kualitas ini ini pertama tadi ibu kandung yang mengandung dengan loga nyaut ya Allah oh hong balon ya ayu-ayu tapi oon cek taas taomong non enggak nyauti ayo ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas ibu susu yang menyusui dengan tuntas kaya ikhlas saya Hai kata-kata rio di sesuaikan toyo baleni gunung diarani oon mangel pertama ibu kandung ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas kedua ibu susu yang menyusui dengan tuntas ketiga ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar jadi generasi kualitas nek taurut ngini pertama ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas arek biannya akhlaknya api-api mereka wong widok biannya ibu kandung ikhlas ikhlas hamil ngandung ikhlas ikhlas yang terpaksa kalau kadang-kadang enggak jarak diuncali katok tadi enik mencari katok saya sini eh bu wong widok bian harus lagi metengi bitu lewong bianinggu ikhlas ikhlas mulanya anaknya apa-apa dan negus di Allah itu tergantung ridhane wong tua loro sama enggak kerasa oleh ngajinnya wiswe yang ceramai enak coba yang ceramah lurahmu ayo mangkalo petenggi Oh rencana wong anggap dangdut tinggi gak tepak ini pengajian ini lupa lurahmu ndangdutan gandangdutan ya tayupan ini ndangdutan itu nuruti bekecil-bekecil ngonekku dampaknya diso sampekan kurusak malik ketekan ares yang mendemen-demennya itu malah umah umah iso pecah kabeh kok coy Hai malah rusak disoomu Nenek di pengajian ini kan tambah kerukunan tambah kedamaian sing muslim sing nasrani sing Hindu memudah api akhlake aku ini kio cek tambah laris ngabonten 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 eh bu Oke Pertama Rida ne Allah tergantung Rida ne wong tua laruni wong tua laruni are we leng wong tua laruni ridho ngang anak Allah ya ridho ngangarei aneh wong tua laruni seneng sayang cinta Allah ya seneng sayang cinta aneh wong tua laruni ga ridho Allah ya ga ridho aneh wong tua laruni geting Allah ya geting paham sampe ya paham maka ni wong tuanya juat ik getting ni anak gedingi orang tua anak itu menghalang-halangi ridhani gusti kenapa anak itu gagal gak bisa sukses, ya kadang-kadang salah satu faktornya orang tua lorone lo gak ridho orang tua lorone lo geding anak ada digedingi orang tua lorone, mesti lorau jadi orang tua kok geding anak, dosa dosa gede lah po, soalnya menghalang-halangi ridhani gusti gusti Allah katkai ridhani anak itu terhalang sama gedingi orang tua, dosa itu kayak gedingi orang tua gedingi orang tua bu le hamil yang ikhlas nomor lorone gak cukup ibu susu yang menyusui dengan tuntas menyusui dianggap tuntas kalau masa penyusuan itu selama dua tahun yang ngerti kabih cuma praktek berat dua tahun ibu memberi asih ke anak anak dulu akhlaknya bagus-bagus karena ibu zaman dulu itu kalau ngasih asih ke bayinya itu ya dua tahun nah ibu zaman sekarang kan males-males mengemii mementili eh umbiyani kulek dua anak ngapun tenge dimi dua tahun kadang lebih mbiyan ake arek was kelasenem SD lo sementil aku bareng siapa ngomong sampai saiki nah wadih banget-banget nah sekarang kan kadang kalau punya bayi itu dikasih asih cuma dua minggu dua bulan paling suai ya Allah habis itu udah dikasih susu buatan bikinan pabrik padahal itu yang diolah susu sapi maaf ya sekarang memang banyak perempuan yang ikut program sapi nisasi nah iya toh orang anaknya gak disusoni dewi tapi disusoni sapi mulanya gede nih dati anak sapi ya sih ngurutnya omong anak uang cuma nyusu sapi wataknya kayak pedet karakternya kayak pedet yang hasil susu sapi dikongkong ngaji gak berangkat malah nyundang-nyundang pedet ngongkong sekolah yang buat entah sampai nyelontik-nyelontik pedet soalnya bu bedo bu sama nonton ada cili sing hasil susu asih sama hasil susu sapi bedo nah hasil susu asih ya kita bucaya kalem nyantai tapi mulai cerdas ini hasil susu sapi peletik-pletik peletik-pletik ya watos mongkong balong pedet peletik-pletik peletik-pletik tapi gak patik cerdas kalau sifatnya hanya membantu gak apa-apa dibantu susu buatan itu dibantu susu itu gak apa-apa sifatnya hanya membantu yang pokok selama masa dua tahun asih nah kalau ibunya berhalangan udur atau sakit misalnya ikini kok tangani hancin inggone induk kene praktek yang ini masuk ini praktek gondok batuk bermasalah gak bancar biasanya tidak didot saya dikokok kok 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 kadang saya gak ngenek bapak dikongkon saya pak sedotan saya pak sedotan saya pak misalnya kadang ada pentil itu cuwili embo ya apa ibunya sakit agak metu ya disusok no uang sementing disusok ni uang susok no uang uangnya gak gelem bayar rono makanya itu gini islam ada istilah hukum rodo dulur sesusuan itu hukumnya jadi mahrum gak boleh dinikah tunggal nyusu juga mbak tali wudu tunggal nyusu embuh diomongi temen-temen kok halo pokoknya disusok ni uang susok no nang uang lio sampai koyok ngono penting agar berkarakter manusia gak berkarakter hayawani gak apa-apa dibantu dibantu gak apa-apa tapi tetep kasih asy ibu gak isok susok yang penting uang paham gak paham gak yang ketiga waktu ni kwe sentek wisan ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas usia emas itu berapa 7 sampai 21 tahun itu usia produktif usia pendidikan anak umur segitu mulanya lektan genek islam muru awlatakum bis sholah wahum abna usab isinin anakmu perintahan sholat ulangan didian kasih contoh bimbingan dan keteladanan tentang sholat dan macam-macam ibadah kalau udah mulai umur 7 tahun usia belajar sampai 21 tahun ini usia emas anak saatnya diberi bekal ilmu manfaat yang cukup akhlak yang mulia 7 sampai 21 tahun usia produktif usia emas kasih bekal ilmu manfaat yang cukup akhlak yang mulia oh dikelterkan kerja dikelterkan nyambut gaya kadang alasannya pengalaman kerja menuri PCN jadi umur sak munus diajari kerja diajari nyambut gaya rungok so gih gurung karuan goblok mesdi anakmu tapi lezaman kebekal ilmu cukup akhlak yang mulia pintere mesdi bener so gih katot so anakmu sekil keahlian dokter ini resep ya hirah sambal kate cangkem lo dibayar orang ceritanya dokter dinyang orang ceritanya aku kurung tau kurung kok berapa pak dokter 250 pak 75 pak ya padahal model itu pasien dipujui gak roh me coba 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 manggap manggap center ser manggap manggap ngombole manggap ngonotok nyenter ambik piro esak mengone lo dibayar kenapa punya skill punya keahlian gak anu senunduk no ngalai dokter gak anu pasien apa diutik model biaya nurut pengen lora periksa bu nge pak dokter monggo no menjajal leseng periksa orang dokter anu hansip itu dokter zaman pak lora bu bu mirene bu tak periksa dodo sampe an gelem sampe ya kentir ame mah lapa gak dokter kok entah pilih dokter istimewa bu di pereksan nge nge pak dokter monggo tambah ngewangi ngudari dan dokter urung demek lewis ucul kabe sampe dokter bingung siapa si ngonggon melorot punya skill soalnya 7 sampe 21 tahun kasih bekal ilmu yang cukup akhlak yang mulia sukses anak soalnya katot rezeki morode rezeki seenggodak ini potong kamu kan sampe seenggodak rezeki melayu tapi lelong duwe skill wong kadang melayu rezeki seenggodak karena punya skill punya ilmu meripat itu bisa dhati duit itu kan soteng bando ngintik bando nginceng tak dhati modalnya yang meripat tapi dhati duit meripat mu nginceng di wang ados colek di wang paham punya skill tangan itu skill jadi dua ini operator operator ini modalnya ule ule pentil itu pentil mixer power jadi dua punya skill skill itu skill Cristiano Ronaldo di transfer ke Real Madrid di Juventus 1,7 triliun skill cangkem itu cangkem yang dua skill yang ngomong saat jam setengah ini seperti itu ngalah 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 ngedos lima nulan soalnya ada skill lah ini cangkem model ngunung ngunung kaya mulanya bekali anakmu ya agar menjadi generasi kualitas pendidikan paling sukses itu apa metodenya uswatun hasanah contoh bimbingan dan keteladanan ini maaf ya maaf banget dimana mana itu orang tua banyak yang gagal karena salah metode mungkin jenikan sering ngomongan tunggal saya sendiri sering dengar omongan kaya gini kalau ada remaja nakal kalau ada anak nakal itu umumnya di masyarakat kita kan ngomongin anak saiki wancen gak diomongi wong tua anak saiki wancen gak kelem nurut wong tua maaf ya itu omongan salah besar yang bener omongannya gini wong tua saiki wancen gak entos di anak wong tua saiki wancen gak kene dicontoh anak sebenernya ngomongan sama enggak sering kerumah embo anjani arek saiki ku seje karare bien salah omongan bener embo anjani wong tua saiki ku seje karu wong tua bien saya kalau ditanya lapo arek bien akhlaki api api jawaban saya ya merga wong tua bien api api lapo arek saiki nakal nakal jawabannya merga wong tua saiki ya merga wong saiki akhlaki ele ya merga wong tua saiki akhlaki ya ibu kadang-kadang keprocut omong dua anak nakal tidik ngomong keliwat keliwat sampai anak dilok lok no koni kulona nak nak cek angin le tuturamu nurut opo anak wong tua ibu bien gak kayak kan anak ya sembantah mbah bien gak kayak ibu laman terus no anak ya sen terus no di omong ibu tua bantah rugi aku dua anak kan orang tua sekarang itu kalau anak terlalu banyak tuntutan tapi gak ada tuntunan hanya bisa menyebut contoh tanpa memberi contoh makanya gagal ke anak itu gak perlu banyak tuntutan kasih tuntunan jangan hanya sebutkan contoh beri dia contoh orang tua saat ini kelihatan anak katapun di tuntunan kelihatan tuntutan anak dituntut kamu harus berbakti kepada orang tua kamu harus berbakti orang tua kamu harus membanggakan orang tua kamu harus memikul dengan orang tua kamu harus dituntut tapi gak dituntun malah purat anakmu jadi ini yang menunggu kami apa anakmu gak dituntut dituntun mesti sukses tuntut tokonya apa gak dituntun gagal mendidikan itu Allah masjid Allah Muhammad kadang ibu tapi salah trik caranya gak bener kadang aduh anak mari maghrib nonton tv ibu dikerja berangkat sekolah enak gak kopo ayo diomong pelorak matanya ngapun bu omongan mandi diturut anak diguguh anak kalau ibu sambil ngasih tuntunan ibu pegang Quran dibuka dibaca aduh billahi minash shaitan rujimi bismillah rrahman rrahim alrahman alam alam alqur'an akhlak alinsana alam albayyan alshams walqamar bihusban wal najmu wa shajaru yasjudan wa samaa rafa'aha wa wadu'al mizan nak mari maghrib gak parang nonton tv nak ngkau ayin nonton tv nge dipatah ini anak ibu pinter kan mari maghrib banyak ngaji ngkau mari ngaji di sini nau ditunggui ibu dikerja nopisan ditinggui ibu ya anak ibu pinter pateni tv karena ada tuntunan umumnya kan gangun wanak mari maghrib nonton tv ibu balik-balik diomongi mari maghrib nonton tv blog ayo diomongi orang tua ngaji ngaji tak ngaji ya mari maghrib tv ini ibu ibu nidole nan hp selfie crack crack instagram sing WA kadang hp ini diseleh di timer ibu action ditontok 5 4 3 2 1 action nguno anak ini nonton tv diamo amo itu jeneng ibu gendeng ibu apa bisa ibu apa tapi adik-adik adik-adik sing jilik sing seks melek sama liat mari maghrib nonton tv kok diamuk karu ibu e dikongkan matenitv ini sama dikongkan ngaji padahal ibu saman diw dolinan hp berarti ibu saman itu termasuk ibu sorry aku gak mulangi anak wanita nang wong tua tujuanku ibu necek waras bapak ya podo pak kasih tuntunan ke anak jangan banyak tuntutan maaf misalnya sama ngepingin dua anak sergup ngaji sergup nang masjid pak apa krumu tukau masjid berangkat 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 dua kali tidak berangkat tiga kali mesti berangkat karena ada tuntunan orang tuanya ketika posisi seperti itu anak izin tidak menurut nang orang tua laki laki kan enggak wajan tukau masjid hai anus sholat ane seks dilenan bapak ngomong ngomong kakrung wajan kopok tak kuping buddh konego ayo ngam masjid antem ikon ayo cepet saiki ngam masjid sholat bapak katain warung begu jeneng ayo bapak iya anak kadang berangkat pak ngomong diantemi bapak ini tapi turut tembong mesin ngeremeng anak juga bisa marah kok ngeremeng aku dipeksokan masjid masjid deneng warung bapak tak deneng gak sadar deneng anak tak aneh anjur 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 wis ngapunten ngapunten saya bahasanya kasar karep mu kadang bapak bapak telek ya salah bapak ini gak kena dicontoh anak lenger lenger makanya anak kumbeling nah Joklali diikhtiari didungak no kesuksesan yang diraih dokter Nurul Ahmad pelajaran buat kita para orang tua bagaimana mengantarkan anak menuju kesuksesan mudah-mudahan sukses gelar dokter yang diraih secara duhiriyah juga mampu mempertebal keimanan sehingga semakin mendekatkan diri kepada Allah kerja dan profesi itu diniatkan untuk pengabdian kepada negara terutama sekali mengabdi dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terima 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 lima menit gak umum ini umumnya dindingnya 1 jam umumnya halo 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 kurang tak ngurus enaknya karena kurang-kurangnya aku matur suun matur suun perhatian penjenengan kawikatosan penjenengan tentu banyak salah kata ataupun sikap sangking kulong maksud nopo-nopo kejoba satu mempererat persaudaraan kedua memudahkan pemahaman itu nyunpang abunten le omongan atau sikap kulono sing gak enak kan gue sampeyan terutama pak lurah mana gak terima ngajakan teman-teman tak turuti maksudnya yang teman-teman omongan itu tujuannya akan membangun saya sadar jadi kepala desa itu berat apalagi yang di 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 pimpin itu itu masyarakat sing dapurannya kaya ngineke kepala desa kutu jembar dadah nih yo ngayomi masyarakat ini kuyo kudu sabaran jenis masyarakatnya macem-macem tadi aku yo saja nih aku yo memahami lah Pak lurah kok kadang-kadang kepengen nanggap dangdut bareng nuka aku yo yo memahami soalnya yang menuruti kartu wang ada tapi nih hati nih yo seneng seneng ngaji nyatanya setiap pengajian ya mesti rawo cuma ya orang tahu ngundang Dewi eh saya ngomong balun ini moga-moga tambah makmur balun ini moga-moga tambah guyub rukun balun ini moga-moga tambah barokah masyarakatnya dati masyarakat sing ahli ibadah so'lek wis dipanggil Allah semuanya diberikan husnul khatimah Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaitanirrajimi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim imaniki umittin iya kan abudu iya kan asna'in wahdina syuradul mustaqim syuradul ladhina annamta alayhim ghairil mahlubi alayhim malabdu'an liin rabbi firli wal walidayya walil muminin amin ya rabbal alamin Allahumma salli ala sindina muhammadin wa ala alih salim radhiallahu tabarakat wa ta'ala unqolli sahabati rasulillahi ajama'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'al jama'an ajama'an marhumah wa tafarrukan amin ba'andihi tafarrukan ma'asumah rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati annamta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan darbahu asulhali fi durriyati inni tubudu ilayka wa inni minal muslimin lubi ja'alna maqibina salaha min durriyatina rabbana wa taqabal du'a Allahumma thabbit imanana wa nawir kulubana wa salimna fi dini wa dunya walakhirah rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrat a'yuni wa ja'alna lilmutaqina imama rabbana adina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qin azaban nar wa qin azaban nar wa qin azaban nar wa adakhilna aljannata ma'al-abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffari ya halimu ya sattari ya rabbal alamin jajallahu anna seyyidana muhammadan sallallahu alaihi wa salam mahuwa ahluh bi fadli subhani rabbika rabbil azzad amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin akulu qawlihada wa astaghfirullah